Pribadi kita masing-masing pada hari ini Itu akan sangat sulit sekali untuk kita kejar Siapa diantara kita yang mau gitu ya Hijrah Mau gak hijrah tapi tinggal pakaian yang melekat di badan Rasa-rasanya sedikit Sebelum mulai, jangan lupa Subscribe dan nyalakan notifikasi Channel Evermose Like, comment, dan share juga ya Al-Fatihah Yang Allah berikan Khususnya pada pagi hari ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita Untuk merangkai ketaatan kepada Allah SWT Masih melanjutkan ibadah saum kita Ibadah puasa kita Dan itu diantara nikmat-nikmat yang harus kita syukuri Dan terlebih lagi kita semakin bersyukur Semakin bersyukur karena apa? Karena Allah SWT Masih membimbing kita Untuk sama-sama kita menuntut ilmu syarih Soal serta salam Tidak lupa kita curahkan kepada baginda Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW Dan semoga salat serta salam tersebut Sampai kepada keluarga beliau Kepada para sahabat Tabi'in, tabi'ut, tabi'in Dan juga kita selaku umatnya Yang berusaha untuk istiqamah Berpegang tebu kepada Al-Quran dan As-Sunnah tersebut Hingga Yomil Akhir Kelak Dan di pagi hari ini juga Dan ini momentum tanggal 27 Ramadan ya Saya juga berdoa kepada Allah SWT Semoga Allah SWT Melimpahkan taufik Hidayah kepada kita semua Dan juga melimpahkan rizki yang halal Rizki yang berkah Sehingga dengan rizki yang halal dan yang berkah itu Allah membantu kita Untuk senantiasa memanfaatkan harta tersebut Semakin menguatkan langkah kita Dalam rangkai ketaatan kepada Allah SWT Dan semoga rizki yang berkah dan halal tersebut Menjadi sebab Diwafatkan kita semua dalam keadaan husnul khawatimah Baik, akang tetes kalian Azhani Allah, wa yakum, rahim, wa rahim, wa kumullah Ini insya Allah kita akan membahas Berkaitan dengan etika Etika bisnis di dalam Islam Saya izin saya share screen materi saya Pada pagi hari ini insya Allah Akang tetes semuanya Azhani Allah, wa yakum, wa rahim, wa rahim, wa kumullah Sebagaimana tema yang Diminta sama teman-teman dari Evermos Dari tim Evermos Berkaitan dengan pembahasan etika bisnis dalam Islam Sebetulnya kenapa tema ini menjadi penting untuk kita bahas Karena sebetulnya etika Itu adalah menjadi karakter pembeda Seorang pengusaha muslim dengan yang non-muslim Bayangkan ya Kalau misalnya kita kuliah ngambil bisnis gitu ya Ngambil kuliah bisnis Itu ada tema atau mata kuliah yang membahas berkaitan dengan bisnis etik Dengan pandangan filsuf Aristoteles Plato dan yang lain-lainnya Padahal Islam dengan kesempurnaan ajarannya Telah mengajarkan etika bisnis jauh 14 abad yang lalu Sebelum melahir era-era itu Era-era para filsuf itu Jadi sebetulnya Islam dengan kesempurnaan Nilainya telah mengajarkan terlebih dahulu Berkaitan dengan etika bisnis Berkaitan dengan etika bisnis Nah Akang tetes kalian Sebetulnya pembahasan berkaitan dengan etika bisnis ini Yang akan kita bahas pada pagi hari ini Ini merupakan subjudul Atau subpembahasan dari rangkaian Rangkaian penelitian yang saya lakukan selama ini Jadi saya sering observasi teman-teman pengusaha Teman-teman pebisnis Baik itu yang levelnya skala kecil Skala menengah Bahkan skala besar Dari yang omsetnya hanya ratusan ribu Jutaan sampai yang miliaran Bahkan yang projekannya bekerja sama dengan B2B Bisnis to government juga ada Nah itu semua saya coba kumpulkan Semua data-data itu Curhatan mereka itu saya coba kumpulkan Sebetulnya apa sih hambatan-hambatan di dalam bisnis Dan nanti kita akan bahas apa kaitannya Nah dari semua rangkaian itu Ternyata hambatan di dalam bisnis Hambatan dalam bisnis itu sebetulnya terdiri dari lima hal ini Sebagai mana yang teman-teman bisa lihat di PDF Atau di slide yang bisa teman-teman saksikan di layar kaca masing-masing Di antaranya adalah yang pertama tantangan yang terus berubah Kurangnya kreativitas Tidak memahami skala prioritas Lack of personal values Dan merasa diri yang terbaik Nah Pembahasan kita berkaitan dengan etika bisnis di dalam Islam Itu ada di subpoin yang ini Yaitu lack of personal values Berkaitan dengan adanya kekurangan Atau adanya minim nilai-nilai Dalam pribadi seseorang tersebut Nah minimnya nilai-nilai tersebut Itu erat kaitannya pembahasannya dalam permasalahan Atau dalam diskusi, diskursus Berkaitan dengan ada etika bisnis Tidak bisa dijauhkan dari itu Kenapa? Karena personal value bagi seorang pengusaha muslim Akan selalu identik dengan karakter pengusaha itu sendiri Dan pembicaraan atau pembahasan berkaitan dengan karakter Dengan personal value itu sendiri Itu erat kaitannya dengan etika dan adat Tapi sebelum kita masuk ke dalam Berkaitan dengan etika bisnis di dalam Islam Jauh lebih dalam Akan lebih menarik insya Allah Kalau kita pagi hari ini Mencoba untuk menggali lebih dalam Apa kaitannya Antara lack of personal value Dengan etika bisnis dalam Islam Maka kita akan belajar dari Seorang figur sahabat Yang mulia Yang kisahnya ini selalu menjadi Pemecut semangat Teman-teman pengusaha Teman-teman pebisnis muslim Yang berusaha untuk menjadi Figur seperti ini Atau minimal menjadikan Figur ini adalah barometer Standar untuk menjadi Seorang pengusaha muslim yang kaya Yang sukses Bukan hanya di dunia Tapi juga di akhirat Dan kita semua insya Allah tahu Siapa figur sahabat ini Sebagaimana teman-teman bisa lihat Figur sahabat yang akan kita bahas Figur sahabat Nabi SAW yang akan kita bahas adalah Sahabat Abdurrahman bin Auf Inilah figur yang akan coba kita Sebagai mukaddimah kita pada pagi hari ini Sahabat Abdurrahman bin Auf Itu bukan hanya sekedar figur Yang merepresentatifkan pengusaha muslim Sukses di era itu Atau di era Nabi SAW Bukan hanya sekedar itu Beliau adalah figur sahabat Yang sangat-sangat layak Menjadi contoh panutan Bagi setiap individu muslim Yang hidup pada hari ini Apapun profesinya Apapun pekerjaannya Apapun bisnis yang dijalankannya Gak mesti bisnisnya sama Dengan sebagaimana bisnisnya Abdurrahman bin Auf Enggak Ataupun harus perawakannya Seperti Abdurrahman bin Auf Enggak Bahkan capaian target-targetnya pun Gak mesti sama dengan Abdurrahman bin Auf Dari sisi duniawinya Yang paling penting adalah dari sisi Akhiratnya nanti Bahwasannya Kita menginginkan status Sebagai mana yang disandang oleh Abdurrahman bin Auf Beliau termasuk diantara Sepuluh sahabat Yang dijamin surga oleh Nabi SAW Ini yang menarik Sebetulnya Tapi kan Kalau kita bercerita Bercerita tentang Abdurrahman bin Auf Kayaknya kurang pas Atau Kayaknya ada yang miss gitu Kalau kita gak berbicara dari sisi figur beliau Sebagai seorang pengusaha Sebagai seorang entrepreneur Sebagai seorang pebisnis Tapi lagi-lagi Sosok beliau Jauh lebih dalam Daripada sekedar Hanya sekedar seorang entrepreneur muslim Sosok beliau Sosok beliau adalah sosok yang punya integritas Sosok beliau adalah sosok yang bijak Memiliki keputusan yang cermat dan tepat Dalam kondisi-kondisi genting Sosok beliau bukan hanya dikenal sebagai seorang Yang senantiasa memberikan sedekah Dalam jumlah ribuan dirham Ribuan dinar Enggak Sosok beliau jauh lebih kuat daripada itu Abdurrahman bin Auf punya Kemampuan intelektualitas Sebagai seorang pengusaha Yang di masa itu Tidak dimiliki umumnya Orang-orang Arab pada hari itu Kita tahu bahwasannya di masa itu Di masa ketika Abdurrahman bin Auf tumbuh Dan ketika itu Nabi SAW pun juga belum diputus Menjadi seorang Nabi Tapi beliau masih hidup Dengan masa Kanak-kanaknya Abdurrahman bin Auf itu tumbuh Bersama ayahnya Menjadi figur atau pribadi Yang sudah dicekoki dengan ilmu Dicekoki dengan wawasan yang luas Kita tahu bahwasannya kebiasaan Orang Arab ketika itu adalah Tidak terbiasa dengan membaca dan menulis Didapati bahwasannya fakta sejarah Membuktikan bahwasannya Abdurrahman bin Auf Adalah salah satu di antara Sekian banyak orang-orang Quraish Yang menguasai kemampuan Membaca dan menulis Bahkan figur Abdurrahman bin Auf Termasuk ketika seusianya Ketika itu Usia yang muda ketika itu Sudah melalang buwana Mengikuti ayahnya Maka dari itu Menjadi menarik Kalau kita betul-betul Menjajaki atau menapaki Langkah-langkah hidup Yang telah ditempu oleh Abdurrahman bin Auf Abdurrahman bin Auf Bukan hanya sekedar pengusaha kaya Sedekahnya banyak Senantiasa menjadi garda terdepan Sponsorsif utama Dalam jihad-jihadnya Nabi SAW Tidak hanya sekedar itu Beliau adalah figur yang Tahan banting Kuat mental Yang mana Ketika beliau hijrah Dari Mekah Menuju Madinah Kita tahu Kisahnya bahwasannya Beliau tidak membawa Hartanya sedikit pun Melainkan hanya Pakaian yang melekat Di badan Ini menarik nih Sekarang kita Kalau tanya hari ini Kira-kira Kalau hijrah nih Dari dulu yang tadinya Serba Tanda kutip gitu ya Terjerumus gitu ya Dalam lembah Kenestapaan gitu Misalnya Terus hijrah Ada gak yang hijrahnya itu Bener-bener tinggal Hanya melekat Pakaian yang di badan Saya yakin Jawabannya enggak Sebagian kita Masih ada yang punya Sepeda motor mungkin Ada yang punya kendaraan Ada yang punya Apalagi Baju banyak gitu Tapi berbeda Dengan Abdurrahman bin Auf Abdurrahman bin Auf Demi meninggalkan beban Kisah masa lalunya Selama di Mekah Beliau meninggalkan Semua apa yang beliau Usahakan Padahal kalau beliau bawa pun Gak ada masalah Tapi ini berbeda Inilah mentalitas Seorang entrepreneur muslim Ketika itu Di masa hijrah Yang jelas Keistimewaan ini Akan sangat sulit sekali Dikejar Dengan figur-figur Atau dengan kita Pribadi-pribadi kita Masing-masing pada hari ini Itu akan sangat sulit Sekali untuk kita kejar Siapa di antara kita Yang mau gitu ya Hijrah Mau gak hijrah Tapi tinggal pakaian yang melekat Di badan Rasa-rasanya sedikit Bahkan mungkin gak ada ya Bahkan kalau pertanyaan itu Diajukan ke saya Mungkin saya harus mikir-mikir lagi Hijrah Hanya tinggal pakaian yang melekat Di badan Rasanya sulit gitu Tingkat level Keimanan Sosok Abdurrahman bin Auf Inilah yang menjadi Beliau memiliki Personal value Pribadi yang berbeda Dibandingkan Para sahabat yang lain Tidak heran Nabi SAW Menjaminkan surga Atas beliau Bahkan kita tahu Kisahnya ketika beliau Sampai ke Madinah Lalu dipersaudarakan Dengan sahabat Ansar Sa'ad bin Rabi Radiyallahu'an Lalu ketika Dipersaudarakan Dengan Sa'ad bin Rabi Tersebut Sa'ad Mengetahui bahwasannya Abdurrahman bin Auf Termasuk diantara Orang-orang yang kaya Maka Sa'ad Memberikan Tawaran Dan kita tahu Kisah ini Yang ditawarkan adalah Setengah harta Dan istri Yang mana nanti Kelak istri ini Akan diceraikan Lalu Abdurrahman bin Auf Bisa menikahinya Ketika masa iddahnya Selesai Luar biasa Persaudaraan Yang dibangun Di atas keimanan Ketika itu Dan Ini Sosok Sa'ad bin Rabi Sosok Abdurrahman bin Auf Radiyallahu'anhum Dalam masalah ini Ini menunjukkan Persaudaraan Yang sangat-sangat kuat Di internal Umat Islam Ketika itu Dan semoga Value Atau nilai ini Bisa dibawa oleh Teman-teman Reseller Evermos Teman-teman yang kerja Di Evermos Tim Evermos Dan teman-teman Yang terlibat Di Evermos Secara langsung Maupun tidak langsung Sehingga Persaudaraan ini Bukan hanya Sekedar Mengumpulkan Pundi-pundi rupiah Tapi saling Menguatkan langkah Agar Bisnis yang Dijalankan Agar harta Yang dimiliki Agar platform Digital yang Dijadikan wasilah Untuk meraih Rizki di bumi Allah ini Menjadi wasilah Ketakwaan Wasilah Kekuatan Membangun Kekuatan umat Islam Agar Senantiasa Menang Dalam setiap Kondisi dan Situasi Agar Senantiasa Menang Dalam setiap Kondisi dan Situasi Menang atas apa Menang atas tantangan Tantangan di dunia ini Atas ujian-ujian yang Allah berikan Agar kita bisa melewati itu semua Setelahnya yang menarik adalah Ketika Abdurrahman bin Auf mendapatkan tawaran Dari Saad bin Robi Tawaran yang jelas Pasti sangat menggiurkan Apalagi diketahui Bahwasannya Saad bin Robi Mengatakan Bahwasannya Aku diantara Orang-orang ansur Adalah yang paling kaya Luar biasa Bayangkan kalau misalnya Di Indonesia sekarang Paling kaya siapa? Ya gak salah Paling kaya ya Misalnya Kang Gufron lah Sebagai CEO gitu ya Misalnya saya Antung Dipersedarakan dengan Kang Gufron Terus Kang Gufron menawarkan Setengah hartanya Kira-kira diterima Atau ditolak Sudah pasti kan Sudah pasti ya Nah Ditunggu ya Kang Gufron ya Tawaran persaudaraan ya Nah Maka dari sisi ini Dari sisi ini Inilah yang membedakan kita Yang membedakan kita Dengan Abdurrahman bin Auf Abdurrahman bin Auf Ketika ditawarkan tersebut Mendoakan Keberkahan Atas harta dan keluarganya Saad bin Robi Lalu yang menarik adalah Kalimat Yang kita kenal Bahwasannya Abdurrahman bin Auf Bertanya Dullani alasuk Cukup tunjukkan Kepadaku Dimana pasara Lihat Mentalitas seorang Entrepreneur Itu ketika hadir Datang tantangan Dia gak tahu Mesti ngapain Gak punya modal Itu bukan mengeluh Mentalitas kuat Mempunyai Mempunyai Seorang pengusaha Yang tidak kalah Dengan situasi Dan keadaan Yang sempit Tunjukkan Kepadaku Dimana pasar Dullani alasuk Artinya Beliau sudah siap Untuk berperang Dalam tanda kutip Untuk mencari Rizki Di bumi Allah Ketika itu Di Madinah Sebuah wilayah Sebuah wilayah Yang belum pernah Dikunjungi Oleh beliau Ini kan Ini Cerita yang luar biasa Kisah yang bisa kita Ambil nilai-nilainya Tapi Ang tetes kalian Azani Allah Wa yakum Rahimani Wa rahim Wa kumullah Itu Kisah yang sudah Umum biasa kita dengar Kisah umum Yang sudah biasa Dan sering kita dengar Dan itu sangat menjadi Pemecut dan motivasi kita Tapi Ada cerita-cerita lain Yang mungkin Akang tetes belum pernah Atau mungkin pernah mendengar Tapi terlupa Coba sekarang pada hari ini Saya tanya deh Akang-akang Yang khususnya jadi imam nih Di rumah Salat taraweh di rumah Bacaannya Mentok berapa kul kan? Dua kul? Tiga kul? Atau empat kul? Kan kalau tri kul itu Kulang al-udhu bi-rab binas Kulang al-udhu bi-rab bil-fala Kul huwa-lah wahad Kalau four kul itu tambah kuliyah Yuhal kafirun Ya kan? Ini nih Figur imam nih penting nih Coba saya tanya nih Selama taraweh ini Pengulangan surat Ada gak yang Tarawehnya baca Al-Baqarah? Ada kan? Alif lamim Ya habis itu Ruhu gitu ya Nah Abdurrahman bin Auf Berbeda Dan kita tahu kisahnya Abdurrahman bin Auf Pernah menggantikan Nabi SAW Untuk mengimami Salat para sahabat Kita bisa gak? Mampu gak? Seperti itu? Dan yang lebih menariknya lagi Kita tahu kisah Umar bin Khattab Radhiallahu'an Ketika beliau ditusuk Oleh salah seorang majusi Yang bernama Abu Lu'lu'ah Ketika Umar bin Khattab Radhiallahu'an Ditusuk Lalu beliau terkapar Dengan dua tusukan Di punggung dan di pinggangnya Ketika beliau akan mengimami Atau sedang mengimami Salat subuh ketika itu Siapakah yang menggantikan Beliau mengimami? Dia adalah Abdurrahman bin Auf Radhiallahu'an Pertanyaannya Kira-kira nih Kalau kita Gak usahlah misalnya Ngegantikan imam masjid Imam masjid istiqlal misalnya Imam masjid besar Atau Pak Wapres kita Lagi ngimamin sholat Terus kita di belakangnya nih Pak Yaji Maruf Amin Lagi ngimamin sholat Terus kita di belakangnya Terus Kaudarullah Beliau ada halangan Terus tiba-tiba Kita yang diminta Buat ngimamin Kira-kira siap gak? Jangan-jangan Pas begitu maju Al-Fatihah aja lupa Ya kan? Ini berbeda Blank Bahasa kitanya tuh blank Karena tiba-tiba Tiba-tiba kok saya ngimamin Tapi Abdurrahman bin Auf Dengan sigap Ditarik tangannya Oleh Umar bin Khotab Menggantikan sosok Umar Untuk mengimami Para sahabat Mengimami Rakyat muslim Ketika itu Figur besar Yang siap menghadapi Situasi sulit Menggantikan Seorang Khalifah Untuk memimpin Sholat subuh Yang kita Yakini Hari ini Bahwasannya Sepertinya Figur seperti ini Yang siap Seperti ini Rasa-rasanya Tidak bisa Diemban oleh Semua orang Apalagi Kalau hafalan kita Mentok di Trikul Atau di Forkul Walhamdulillah Forkul Masih ada Masih ada Hafalannya Tapi Figur Abdurrahman bin Auf Adalah figur Yang bisa Menggantikan Seorang Khalifah Ketika itu Untuk mengimami Sholat subuh Bukan hanya itu Abdurrahman bin Auf Beberapa kali Memimpin Rombongan Jamaah Haji Yang kita Tahu Bahwasannya Memimpin Rombongan Jamaah Haji Itu Begitu Prestisius Pada hari itu Artinya Dia Figur Yang Sangat Dipercaya Oleh Khalifah Hari kita Sudah dipercaya Sama pemimpin Republik Indonesia Atau belum Dapat amanah Apa Kita dari Presiden Jokowi Sedangkan Kalau misalnya Untuk mengemban Amanah Sebagai seorang Kepala keluarga Masih sering Ngomong Terserah Abdurrahman bin Auf Terserah Abdurrahman bin Auf Terserah 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 Beliau adalah Sosok figur Yang tegas Punya integritas Punya pendirian Kuat Kenapa Bisa mengatakan Bahwasannya Beliau punya integritas Punya pendirian Kuat Ada kisah Yang lain Ada kisah Yang lain Kisah ini Berangkat dari Ketika Umar bin Khattab Menjelang wafatnya Dan kita tahu Ketika Umar bin Khattab Wafat Maka harus ada Pemilihan Khalifah yang baru Dan ketika itu Ada enam sahabat Yang berdiskusi Untuk menentukan Siapa Khalifah Yang berikutnya Dan penunjukkan Enam sahabat ini Ditunjuk langsung Oleh Umar bin Khattab R.A Yang menunjukkan Bahwasannya Umar bin Khattab Itu sangat percaya Dengan enam figur ini Di antaranya Ada Uthman bin Afan Ada Ali bin Abi Talib Ada Zuber bin Awam Ada Taha bin Ubaidillah Ada Abdurrahman bin Auf Ada Ada Zuber bin Auf Sa'ad bin Abi Waqos Ada Sa'ad bin Abi Waqos Di dalamnya Tapi yang menarik Ada pesan khusus Yang diberikan oleh Umar Terhadap Terhadap Siapa? Terhadap Abdurrahman bin Auf Kata beliau Kalau misalnya Nanti suaranya sama Tiga sama Tiga-tiga Karena kan ada enam Ada enam figur Suaranya sama-sama tiga Dalam menunjuk siapa Khalifah berikutnya Maka serahkan keputusannya Kepada Abdurrahman bin Auf Sebagaimana dikesahkan oleh Anaknya Ibnu Umar Karena aku meyakini Sesungguhnya Abdurrahman bin Auf Punya kelurusan Dalam agama Sekarang kita tanya Kita punya etika enggak? Kita punya value Kelurusan dalam agama Atau tidak? Abdurrahman bin Auf Ketika mendapatkan mandat itu Enggak bilang Yaudah terserah gimana Antum-antum aja Antum maunya siapa? Enggak Enggak Ketika hanya tersisa Dua figur Ali bin Abi Talib Dengan Uthman bin Afan Lalu Abdurrahman bin Auf Bertanya kepada dua sahabat ini Apakah kalian berdua Betul-betul sungguh-sungguh ridho Terhadap keputusanku? Enggak menanyakan Yaudah lah Antum berdua Sweet aja gitu Enggak Atau terserah aja Enggak Kita hari ini ditanya Mau buka puasa aja Terserah aja Terserah Seperti tidak punya ketegasan Dalam mengambil keputusan Sering membahasakannya adalah Dengan Niat yang baik Keikhlasan Dia kan keikhlasan Niat yang baik Itu memurnikan Memurnikan Bahwasannya Dia menjadikan bisnis ini Tujuannya mau kemana nih Berangkat dari Sabda Nabi SAW Sesungguhnya amal perbuatan Tergantung dengan niat Dan seseorang akan mendapatkan Balasan sesuai dengan Apa yang diniakannya Dan akan teteh sekalian Kan Bukannya hadith ini Berbicara tentang Niat untuk ibadah Ada sebuah pembahasan Di dalam kitab Yang judulnya Malaya Saatajir Rajah Luhu Hal-hal yang harus Diketahai oleh Para tujar Para pedagang Nah penulisnya Namanya Profesor Doktor Solah Asawi Di dalam kitabnya tersebut Membuka pembahasan Kitab Masalah fikir Muhammad Itu dimulai dengan Kode etik Bagi seorang pengusaha muslim Bagi seorang pedagang muslim Bagi seorang pebisnis muslim Dan kode etik Yang beliau masukkan Pertama kali adalah An-niyatuh salihah Kok bisa Niat yang baik Keikhlasan Itu menjadi sebab Etika terpenting Yang harus melekat Kepada setiap Pebisnis muslim Kita tahu Bahwasannya hukum Asal berbisnis Nyari rizki Mencari nafkah Berdagang Itu hukum Asalnya Mubah Dan kalau Mubah Berarti Tidak ada dosa Tidak ada pahala Tapi dengan Niat yang baik Dengan keikhlasan Bahwasannya Dia berusaha Dengan usaha ini Untuk menghidupi dirinya Menghidupi istrinya Lalu dia berusaha Dengan ini Untuk sebagai Wasilah Berangkat haji Misalnya Untuk Apalagi Untuk bersedekah Menuntut ilmu Maka niat-niat Yang baik tersebut Kalau diikhlaskan Hanya kepada Allah SWT Maka bisnisnya Mendatangkan pahala Kan ini nih Yang kita sering Banyak lupa nih Kita tuh sering ingatnya tuh Ketika Allah SWT Berfirman Di dalam surat At-Tolak Ayat kedua Dengan ayat ketiga Barang siapa yang bertakwa Kepada Allah Dengan Sebenar-benarnya Takwa Maka Allah Akan berikan Jalan keluar Dan Allah akan berikan rizki Dari arah yang tidak disangka-sangka Dia lupa Bahwasannya ketakwaan itu Dibangun di atas Keikhlasan Niatnya Keikhlasan Keikhlasan Dalam merangkai Setiap aktivitas Kehidupannya Hanya mengharapkan Wajah Allah SWT Ini kan Ini kunci penting Terpenting Gak bisa dinafikan Akang teteh Belajar kitab Arba'in Anawawiyah Pasti yang dipelajari Pertama kali niat Belajar kitab Sohibu Khari Alimam Bukhari Pertama kali Membawakan hadis Pertama kali Adalah tentang niat Ini menunjukkan Niat itu penting Prof. Dr. Salasowi Ketika membahas Tentang hadis Tentang niat Beliau mengatakan Sampai-sampai perkara Yang sifatnya mubah Hanya kebiasaan Kalau diniatkan Untuk Yang berkaitan Dengan akhirat Maka dia bernilai Ibadah Bernilai ibadah Kalau kita kerja Jadi teman-teman Berikhtiar Di Evermos Lalu rizkinya Berusaha Untuk kita sisihkan Untuk berangkat haji Menafkahi anak dan istri Dari cara-cara yang halal Agar kita dijauhkan Dari sikap Meminta-minta Berdikari Berdiri di atas diri sendiri Maka dalam hal ini Itu termasuk Di antara niat-niat Yang ikhlas Niat-niat Yang tulus Yang menghasilkan pahala Dan sekarang kan pertanyaan terbesarnya Siapa sih Di antara kita Yang gak butuh pahala Ada disini teman-teman Yang ikutan join Teman-teman berikhtiar Evermos Yang gak butuh pahala Saya yakin Semuanya gak ada yang jawab Enggak Pasti semuanya butuh Dan kita sangat butuh itu Karena itu menjadi penentu Tingkat dan derajat kita Di yaumil akhir kelak Setelah datangnya rahmat Dari Allah SWT Dan sebetulnya Masih banyak poin-poin lain ya Karena waktu Kita terbatas Dan dibatasi dengan waktu ya Atau sampai maghrib Kalau saya sih pengen Ini seru banget kan makanya Kita masih ada banyak poin yang lainnya Insya Allah nanti kita lanjutkan Pada lain kesempatan Waktu dan tempat